Ratusan Hafiz Al-Quran dari jenjang pendidikan SD hingga SMP di Wisuda. Syarat pengikuti Wisuda program 10 menit siswat Hafiz Al-Quran, yaitu minimal 1 sus. Salah satu program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bancar ini digulirkan awal tahun 2023 dan berencana membantu biaya pendidikan bagi Hafiz Al-Quran dengan hafalan terbanyak. Guna mencetak generasi Qur'ani, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bancar menggulirkan program 10 menit siswat Hafiz Al-Quran atau semesta beberapa waktu lalu. Salah satu program Dizdikbud yang digagas Wali Kota Bancar, ADUU Sukayasi ini, telah berjalan berbulan-bulan dan melahirkan penghafal Al-Quran mulai 1 juj hingga puluhan juj. Hafiz yang hafal hingga 30 juj diberikan beasiswa pendidikan ke luar negeri. Bantuan pendidikan ini bersumber dari Basnas Kota Bancar. Pemkot Bancar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bancar berencana membantu biaya pendidikan bagi Hafiz Al-Quran dengan hafalan terbanyak. Kami punya target pendidikan dasar di Kota Bancar bisa mempunyai tahmin minimal 1 juj. Jadi di lulus SD atau SMP itu punya kemampuan tahmin minimal 1 juj. Atau sampai 30 juj hafal tadi kami memberikan beasiswa untuk kuliah di Universitas Alacar, Cairo. Selama 8 semester itu dibantu oleh Basnas Kota Bancar. Tapi ke depan mudah-mudahan siapa saja yang punya prestasi terbanyak untuk tahmin akuran kami bisa memberikan penghargaan berupa biaya pendidikan. Lentuannya suriah 8 semester, biaya beasiswa, biaya beasiswa. Dari? Dari Basnas. Biasa beasiswa, tetap bulan. Selanjutnya sudah ada banyak-banyak lain setiap bulan. Program semesta yang telah digulirkan beberapa bulan ini diharapkan dapat mencetak generasi Qur'ani yang memiliki kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual. Dari Kota Bancar, Sukirman, RadarTV melaporkan.